Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa bersama Kang Nano channel disini Kang Nano kali ini akan memberikan tip mengenai cara membersihkan bulu kepala kambing jangan lupa like, subscribe, komen dan share ya ya pada saat kita melakukan pemotongan kambing biasanya kita susah sekali untuk menangani mengatasi, membersihkan bulu kepala kambing disini Kang Nano akan berbagi agar supaya kepala kambing bisa dimasak dengan baik dan agar bersih dari bulu-bulunya seperti ini Kang Nano mempunyai cara yaitu menggunakan sebuah alat sebuah alat untuk pembersih kambing yaitu untuk yang bisa menyemburkan api dimana kita siapkan saja tabung kas yang sudah disediakan yang sudah dilengkapi dengan regulator bersama selangnya selang ini ya panjang selang ini terserah dengan sahabat semua sesukanya yang bisa terjangkau untuk membersihkan bulu kepala kambing nah selang ini bisa juga ditampak dari selang kompor gas teman-teman semuanya yang mana itu dihubungkan nanti dengan tadi yang di ujung regulator di ujungnya di ujung penyembur api disini ada sebuah set ya set untuk penyembur api di set penyembur api di paling ujung yang sedang digenggam yang dilingkari garis hijau itu adalah alat pengontrol untuk menjemburkan api jadi besar kecilnya gas api yang dikeluarkan kemudian yang dilingkari hijau itu adalah gagang gagang atau selang atau pipa yang menghubungkan ujung penyembur api nah disini adalah ujung penyembur api yang mana nanti digunakan menyemburkan api dari gas yang sudah dikeluarkan nah kalau ujung penyembur api bila dilihat dari dekat bentuknya seperti ini corong berlubang di ujungnya itu nanti akan menyemburkan api yang bisa membersihkan bulu kepala kambing secara proses seperti ini yaitu api akan menyembur ya kita semburkan dari ujung kepala penyembur alat ya alat menyembur api kita semburkan ke semua bagian kepala potongan potongan kepala kambing yang masih berbulu di bagian selah-selahnya kita hanguskan sehingga hangus sampai hitam sampai merata kita semburkan di selah-selah sampai bertanduk-tanduknya agar supaya bulu-bulunya hilang hilang tidak tersisa jika sudah hangus akan berupa seperti ini bersih dan kondisi seperti ini sudah layak atau sudah bisa untuk dimasak tinggal memotong tanduknya saja sekian tip dari kangen terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati